Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Pusat. Kedatangan para pimpinan legislatif itu untuk memantau proses rekapitulasi di KPU. Kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke kantor KPU bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait dengan sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU. Fadli menyoroti banyaknya masalah data yang dimasukkan oleh petugas di daerah ke dalam situng itu. Fadli Zon menyarankan pengaparan datang CS1 di dalam situng sebaiknya dihentikan karena sudah membuat polemik di masyarakat karena penetapan pemenang Pilpres tidak berdasarkan data di dalam situng melainkan berdasarkan penghitungan secara manual dan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Di mana kelemahan-kelemahan itu adalah kelemahan yang sebetulnya elementer tetapi tidak dilakukan. Misalnya ketika terjadi kesalahan di dalam input terhadap hasil C1 ternyata ini tidak ada satu sistem yang bisa mengoreksi secara langsung. Jadi ketika ada kesalahan inputter karena yang meng-input ini adalah mereka yang berada di kabupaten, katanya di kabupaten ini ada 25 orang yang melakukan input data dari hasil C1.